Balik lagi di belajar kamera bersama Sewakamera.sb Cara mengatasi Getar pada Stabilizer Lebih tepatnya di stabilizer Zhiyun Crane 2 Crane Plus dan juga Webill S Misalnya kalian sudah merasa stabil Tapi di Gimbalnya itu masih ada Kayak getar, suara getar dan lain-lain Aku bakal kasih tau caranya Sebelum aku kasih tau caranya Aku raget dulu aja stabilizer Ke kameranya Jika ada suara getar seperti ini Aku bakal kasih tau ke kalian Cara mengatasi suara getar seperti ini Kita masuk aja ke mode Eh sorry ke menu Terus kita ke motor Terus kita Bentar ya Aku cari Ini kita setting low Kita harus menyesuaikan Kamera yang ada di gimbal Kalau di Zhiyun Crane 2 itu ada settingan Jika kita pencet ke motor itu ada Settingan kamera low Medium dan juga high Yang dimaksud dari low Medium dan juga high itu Contohnya itu seperti Ketika kita menaruh beban yang ada di stabilizer itu Jika yang stabilizer itu agak mungkin ringan Bisa kalian taruh ke low Jika agak sedang Seperti di SLR 1500 Itu bisa 1500 sampai 200 D lah ya Bisa kalian taruh ke medium Jika high seperti 80, 5D Yang berat-berat lah Yang bisa full frame dan lain-lain Itu bisa kalian set ke high Dan jika sudah kalian set Nanti getar dari stabilizer itu sudah hilang Contohnya itu sama seperti Kalau di BBLS itu ada settingan yang namanya itu Auto-tune Jadi kita gak Kalau misalnya masih ada getar-getar gitu Shaking dan lain-lain Di stabilizer Itu kita setting ke auto-tune aja Biar gak hasilin getar Di kamera Itu adalah Cara menyelesaikan getar yang ada di stabilizer Jadi kalian bisa gunakan Bentar Aku reset dulu Sudah stabilizer akan aman Tidak ada shaking Dan bisa digunakan secara aman Itu adalah contoh Cara menyelesaikan masalah Getar pada stabilizer Zhiyun Crane 2 BBLS Dan Zhiyun Crane Plus Yang pernah aku pegang ya Itu cara mengatasi getarnya Tinggal kalian auto-tune aja settingannya Kalau gak kita set sesuai beban yang ada di kamera Oke Itu aja penjelasan Tentang cara mengatasi getar pada stabilizer Jika kalian ingin tanyakan lagi Ada trouble-trouble pada stabilizer Bisa kalian tanyakan di kolom komentar Pasti akan aku jawab Dan akan aku buatkan videonya Dan jangan lupa like Buat kalian yang merasa terbantu Dan suka dengan video kali ini Dan jangan lupa subscribe Oke Saya Lutfi Saya pamit Terima kasih Terima kasih Terima kasih